Akhirnya, kita mengikap bahwa pelan pembunuhan istri, pembunuhannya dalam pembunuhan istri ini menggunakan pembunuhan istri. Gila nih laki. Masa bunuh istri? Gara-gara ngaman satu hari doang? Wah tolol nih orang. Pecat, pecat. Sudah pasal terakhir mereka. Bud, lu nama lagi? Wuuuuset bud bud. Makan mulu kejadian lu? Iya Andi, pagi-pagi gue udah bertoderan. Eh lu pasal rapan gue. Alasan aja lu. Badok aja lu. Di, kalau gue nge-gym nih. Kita juga kurus nih. Jangan kemaren lu ngomong nge-gym, gue mau nge-gym, gue mau nge-gym. Mana sama sekarang nge-gym lu? Nanti malem nih gue nge-gym nih. Kita gue kasih tau videonya sama gue. Jangan jelas lu. Eh Andi. Kalau matiin gue sih. Gak jelas lu. Udah kayak cewek gue lu. Hehehe. Gue seneng, gue seneng gue. Kenapa lu Pin? Gue udah lulus ujian. Alhamdulillah. Akhir lulus juga Andi. Iya weh. Oh iya Pin. Terus kapan udah sudah lu? Kan udah 7 tahun lu kuliah. Mendingan kerja Pin. Ngapain kuliah cuma buang-buang duit? Bener tuh kata Budi. Lu kuliah cuma gaya-gaya doang. Buat apa? Tai. Banyak bacot lu. Masih mending gue kuliah daripada lu. Nganggur. Hahaha pengangguran. Hahaha. Udah yuk. Mumpung gue lagi seneng. Gimana kalau kita keluar nongkrong. Kemana Pin? Udah banyak bacot. Udah ikut aja yuk. Udah dah. Siap-siap dulu ya. Oke. Jangan lama dulu Samson. Ya. Udah. 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 Udah nggak makan merupakan lain waktu. Sudah. Pertanyaan gua. Module 2. Udah. Udah. Pin, lu gak salah ngasih kita kira-kira wanita? Emang apa sih? Tadi lu bilang mau nongkrong. Lah, ini nongkrong kawan. Lu tau gak sih definisi nongkrong? Dimana dua tiga orang berkumpul di satu tempat, itu namanya nongkrong. Lah, kirain gue mah nongkrong di coffee shop gitu, atau dimana? Gue udah pakai baju batik begini, dan ajain sepatu. Muka lu kagak pantes nongkrong di coffee shop. Lujur kan, Di? Ngapain nak pakai baju batik? Lu mau kondangan? Aduh, gue gak perlu duit lagi. Ngapain lu liat gue? Gue gak ada duit, gue pengangguran. Talangin dulu, bud. Ntar gue ganti, kalau inget. Apes gue main sama lu orang. Satu pengangguran, ini lagi nongkrongan mikir duit. Ya, mau gimana lagi? Disini kan yang kerja lu doang. Ono mah kagak bakal ada duit. Lu ngarepin apaan dari dia. Ini duitnya nih? Di sana, jalan ke dalam, bayar. Wah, gue yang jalan. Hei, bud. Amor rokok, nanti gue ganti. Marah-marah mulu. Ya, lu juga. Emang apa sih? Namanya temen tuh saling berbagi. Saling menolong. Emangnya lu tolongin mulu gak pernah nolong. Kalau menyolong lu, mah. Lu seneng gak di bawah sini? Seneng apaannya? Ganita doang. Hidup tuh bagaimana cara kita bersyukur, my friend. Lu neskp, gue ganita. Eh, bersyukur apaannya gue. Nggak perlu bayar sama gue. Terus kita ke mana lagi nih? Cabut. Cabut lah. Kita ngapain lagi. Kita ngapain di sini. Wah, lu dulu nih, gue lompat odoran. Iya, iya, iya. Angkatin lu. Iya. Gue langsung naik ya, ke atas. Capek, gue mau tidur. Yaudah, jangan lama-lama tidurnya. Takutnya pablas. Enggak abang bangun lu. Sial, hai. Tidur juga gue. Bang, udah nyampe, bang. Ini bang. Makasih, ya. Selamat malam, bang. Alhamdulillah, akhirnya bisa ngumpulin gue. Sampai, nanti. Halo, Assalamualaikum, bang. Halo, bud. Nyokap sekarang ada di rumah sakit. Kondisi udah baik sih. Cuma ada kendala sedikit. Kendala apaan tuh, bang? Iya. Obat nyokap harus ditebus. Cuma duit gue udah habis buat bayar-bayar rumah sakit. Emang? Ya, nyokap berapa, bang? Satu juta enam ratus ribu, bud. Bang, gue cuma punya duit sematus ribu. Mungkin wakilin sekarang. Tapi nanti gue usahain nyari lagi, bang. Mau tutupin obat selanjutnya. Iya, bud. Sorry ya. Jadi nge-reportin lu. Iya, bang. Gak apa-apa. Namanya kita saudara. Kita sering bekerja sama aja, bang. Apalagi ini buat orang tua, bang. Nanti kalau ada info terbaru dari nyokap, gue kabarin, ya. Yaudah, bang, ya. Kabur-kabur aja, ya. Iya, bud. Kalo gue lagi narik, bang. Assalamualaikum. Pusing, pusing. Wah, mantisnya. Kenapa, lu, bud? Ada masalah, gue, Andi. ada masalah apa lu bud? gue denger kabar udah dalam rumah nih kalau emak gue sakit terus sekarang keadaan nyokap lu gimana? keadaan nyokap lu gue membaik tapi gue butuh duit buat tebus sobat nih emang kira-kira lu butuh berapa? gue butuh Rp 1.600.000 tapi duit gue kumpulnya Rp 900.000 doang gue tinggal nyari kurang yang doang hari ini sebenernya sih gue membantu lu bud cuman gue tau sendiri gue pengen kurang ya udah bud gue ke atas dulu ya jangan deh ya masih itu lagi dia kalau gue bangunin nanti dia marah-marah tapi kalau gue ngebangunin ngomong siapa gue? cobalah pin 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 taman pin jangan marah-marah dulu pin ada yang serius lagi nih masalah apa yang serius sampai lu harus bangunin gue? si budi pin kasihan dia lagi ada masalah nukapnya sakit dia butuh uang harus diobat emang dia butuh berapa? kalau gak salah Rp 7.000 yaudah pengen duit gue aja dulu tapi kan pin uang lu buat kesarian lu udah gak apa-apa dia lebih butuh daripada nyokap yang gak bisa peli obat ayo evin ya Allah tolong budi ya Allah berikanlah kelancaran rizki ya Allah untuk membantu kedua orang tua budi ya Allah untuk menubuh sahabat ya Allah bantu ya Allah makasih ya Allah udah mengabulkan doa hamba ya Allah itu duit dari kita bud itu duit dari kita bud terima kasih ya pin udah bantu gue dan anda juga alhamdulillah ya Allah oh temen kan gitu kalau gak nyenangin ya nyesahin iya kayak lu sama gue yang lantem udah udah ceria lagi tuh udah ada tembus tempat lu tuh cepat lu iya pin di makasih iya 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 iya